Intro Sejumlah wartawan yang memiliki riwayat kontak langsung dengan wali kota Palangkaraya, Pairit Navarin, yang beberapa waktu lalu dinyatakan terpopar COVID-19, melakukan rapi tes yang dilaksanakan oleh tim medis dari Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk memastikan mereka tidak terpapar wabah tersebut. Bertempat di alaman kantor Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah, Jalan RTA Milono, Kilometer 3 Kota Palangkaraya, sejumlah wartawan yang sempat kontak langsung dengan wali kota Palangkaraya, Pairit Navarin, mengikuti tes wawancara dan pengisian data untuk dirapit tes. Nampak satu persatu para wartawan secara bergiliran di wawancara oleh tim medis Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, yang sekaligus dilakukan pengisian data bagi mereka yang secara langsung kontak dengan orang nomor satu di kota cantik untuk melakukan rapi tes di rumah sakit umum dari Sylvanus. Wawancara dan pengisian data pribadi yang dilakukan tim medis ini dihadiri langsung oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Tengah, Haris Sadikin. Pada kesempatan tersebut, Haris mengatakan wawancara dan pengisian data pribadi bagi wartawan yang meliput kegiatan wali kota Palangkaraya pada tanggal 24 April yang lalu, sehingga PWI dan IJTI Kalimantan Tengah mengusulkan untuk dilakukan rapi tes, mengingat pentingnya kesehatan bagi para jurnalis yang bertugas di lapangan dan memastikan mereka benar-benar tidak terpapar COVID-19. Kami mencoba berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya untuk meminta tes kesehatan kepada kawan-kawan wartawan yang terutama kontak langsung dengan Bapak Wali Kota Palangkaraya, Pak Irin Naparin. Hal itu untuk memastikan bahwa kawan-kawan wartawan itu benar-benar sehat dan negatif koronavirus. Masalah ini tahapan apa nih? Ini tahapan wawancara awal. Wawancara awal ini adalah untuk melihat seberapa dekat kontak langsung antara wartawan dengan Pak Wali Kota. Nah kalau kontak langsungnya tidak ada, itu hanya diberikan waktu isolasi mandiri selama 14 hari. Tetapi ketika dia secara kontak langsung sangat dekat, maka itu akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya melakukan rapid test. Haris berharap sejumlah wartawan yang melakukan wawancara untuk pengisian data diri yang menjalani rapid test tersebut hasilnya negatif. Terima kasih telah menonton!